Contoh kalau strategis kita dekat dengan DKI Kemudian ada tambahan nilai strategisnya Akan dibangun jalan tol, seram, penimbang Kalau udah dibangun Banten mau ngapain? Iya, maksudnya itu selesaikan Jangan dulu nyelesaikan yang lain-lain dulu lah yang gak penting Ini penting gitu loh Emang lagi nyelesaikan apa bang yang gak penting itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Yadija Shantika Saya buka dulu maskernya Iya bertemu lagi dengan saya Yadija Shantika dalam podcast kabar Banten Kali ini tamu kita adalah wakil ketua komisi 3 DPRD Provinsi Banten Saya manggilnya apa? Abang? Bang Ade Hidayat Sehat bang? Alhamdulillah Kalau abang tuh dekat gitu ya Kalau om nanti saya minta HP Beda maknanya Biasa lagi aja Bang sehat? Alhamdulillah bang Ade sehat Kayaknya seger amat nih Disuger-segerin ya Karena mau podcast disuger-segerin Kalau udah ketua komisi 3 Tentukan berkaitan dengan anggaran pendapatan Sektor Ini kita mau bahas soal PAD Banten Sebetulnya kalau kita lihat Tentu bang kita tahu bahwa Ini pandemi Ada tren di dalam sebuah penganggaran Sehat ini Repokusing Nah orang kemudian bertanya-tanya Terus sekarang gimana struktur APBD-nya Atau PAD-nya Nah gimana bang? Ya PAD hari ini Masih asumsi ya Asumsi kenapa bang? Uangnya belum ada Karena 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 Satu tahun ke depan Kemudian diasumsikan Dan akhirnya menjadi sebuah proyeksi Mudah-mudahan mencapai target PAD kita Mungkin diproyeksikan Di angka 7,2 triliun Ini kan dari sektor pajak 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 ini kan juga ada Bagi hasil nanti sama kabupaten kota Sesuai dengan amanat undang-undang Betul Ada Pengelolaan kekayaan Yang dipisahkan Kemudian ada Transfer pusat Transfer pusat ini juga mencapai 4 triliunan sekian Jadi Total mungkin Proyeksi ke depan itu PAD 2021 APBD 2021 itu 11,6 triliun Trendnya turun ya? Tentu saja turun Tapi kan kita butuh APBD ini Belanjanya Itu hampir 15,6 triliun Jadi kita Hampir defisit 4 sekian triliun Wah Nah mungkin dari pinjaman Pinjaman yang itu Ini kalau toko udah bangrut bang Deficitnya banyak banget Sampai 4 triliun Nah artinya kekurangan itulah Dari pinjaman itu Nah bang kalau kita bicara tentang Apa namanya Kan APBD adalah Kemampuan Sebuah daerah Dalam membiayai pembangunannya Tentu kita tahu Bahwa Tuntutan masyarakat itu Justru menurut saya lebih tinggi Ketika pandemi dan tidak pandemi Selain Proses Adanya Jangkauannya Kembali lagi ke bawah Soal Kesejahteraan lagi Infrastruktur Lalu dikorbankan Termasuk apa yang itu Jadi dilakukan oleh Pemprot Dalam rangka itu Apa namanya Tentu saja Kalau proyeksi kita Mengandalkan pajak hari ini Dari PKB Misalnya Pasti Diproyeksikan menurun Namun juga kan ada sektor yang lain Sektor industri Misalnya Menggunakan Air permukaan Ini bisa menjadi Potensi Potensi lain Dan menjadi alternatif Tinggal digenjot saja Digenjot Karena Sampai hari ini Masih banyak Yang belum tertib Artinya Ada industri Yang menggunakan air Tapi mereka Belum bisa bayar pajak Kenapa? Karena Mereka belum punya SIPA Tapi mereka sudah pakai Ini yang harus digenjot Sebetulnya Disini Harus konsentrasi Harus fokus Pemprov Membenahi sektor ini Karena ini kan Berkaitan dengan BBWS PUPR Kementerian PUPR Izinnya Saya kira tinggal Tingkatkan aja Koordinasi dengan Kementerian PUPR Terkait dengan SIPA ini Nah Dewan sendiri Dalam Apa namanya Tadi tuh Tentu Yang mengawasi Bagaimana kemudian OPD terkait Atau Pemprov Esekutif Dalam menginjot Pendapatan Di tengah kondisi yang sekarang ini Nah apa Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD Banten sendiri Komisi 3 Tentu dalam fungsi kita Pengawasan Kita memberikan Masukan Dan catatan-catatan Bahwa Ini loh masalah Kalian tuh disini Harus perbaiki Kalau Amanah Verda Barang siapa yang Menggunakan Atau memanfaatkan Sumber air permukaan Maka dia adalah Wajib pajak Itu kan bunyi Verdanya Betul Nah sekarang Kalau ada perusahaan Ya kan Yang menggunakan Air pajak Apa air permukaan Tapi belum bayar pajak Ini kan masalah Yang harus dibereskan Nah ini Kalau gak salah Kemarin masuk nih Di catatan BPK Ya Bahkan KPK juga Menyoroti ini Bahkan di dalam Pengantar KPK Kemarin Saat bertemu Dengan Dewan Sampai kepada Aset yang Ada Tidak bisa dikelola Juga masuk Unsur korupsi Begitu kan Arahan KPK Kemarin Nah jadi Dalam catatan-catatan Kita Tentu saja Seperti Pajak Kendaraan Bermotor Bahan bakar minyak Misalnya Ini Proyeksinya Pasti turun ya Dengan polisi begini Retribusi juga Kita sudah Turun Tinggal sekarang Gini sebenarnya Dewan tuh Selalu memberikan Catatan Sesuai dengan Fakta Dan Pangan Taruh lah Kalau potensi pajak itu Naiknya Sudah keukur Dan turunnya Juga akan Keukur ya Maka sebenarnya Harus ada Sektor lain Yang diciptakan Yes Terobosan Sektor lain Yang diciptakan Misalnya Bagaimana Pemprov Mengoptimalkan Wisata kita Lalu Harus hadir Disana Seperti Jabar Jabar nih Sudah sangat Luar biasa Sekali Dengan mereka Punya Perusahaan Daerah Dengan PT Jasa wisata Mereka Mereka Mengkoordinir Wisata Disana Dan membuka Menciptakan Apa namanya Wilayah-wilayah baru Untuk pengembangan wisata Ya kan Misalnya Ini loh Kaplingnya Ini disini Pemataannya Pemprov Menyediakan Infrastruktur Sehingga terjadi Investasi Disana Kan kita juga punya BWM ini Bang Kalau mau kewisatain Tinggal ganti Agrowisata Contoh Misalnya Yang kadang Kita bikinnya Sek Apa Kita punya BGD Masih ada Bang Masih ada BGD ini Harus bisa Kedepan Diproyeksikan Diurus dengan Benar Ini sekarang Pengurusnya Masih PLT Semua Gimana mereka Mau melakukan Ekspansi Ya kan Usaha Dan lain sebagainya Jadi jangan Jangan dibiarin Ketika dulu Bermasalah Lalu sekarang Dibiarin mereka Seperti Mati suri Gitu kan Semua Atau memang Biar gak bermasalah lagi Dimatisurikan Ya emang Kalau memang Dalam pajak Memang yang saya Seperti saya Kan ada Intensifikasi Ada Ketika Intensifikasi Kan yang ada Dimaksimalkan Ketika itu Kemudian Beralih Menggali lagi Nah wisata Kita Betul Bang Potensi Menjadi Salah satu Apa namanya Pendapatan Ya Berpotensi sekali Contoh gini Pemprov itu Sekarang punya Kekayaan apa sih Ya kan Nah kalau Pemprov gak bisa Masuk ke sana Dan gak punya modal Datanya Angkanya Disiapkan oleh Pemprov Kemudian Terintegrasi Dengan DPM PTSP Misalnya Ya kan Nah lalu DPM TSP Menayangkan Ini loh Peluang investasi Di Banten Betul Kekayaan kita Bisa kita Jadiin Buat penambah PAD kita Kalau Kita gak punya Modal Untuk ngelola Ya kan Maka bisa Diinvestasi Ada investasi Masuk Misalnya Kita punya Waduk Atau kita Punya Situ Ya kan Situ kita Sudah berapa Persensi Yang diurus Sudah Berapa Persensi Yang bersertifikat Jadi Jangan dibiarin Aja Contoh Saya punya Sawah Hektaran Misalnya Tapi gak pernah Dikelola Kira-kira Jadi gak Tuh sawah Jadi Jadi Rusak Jadi Rusak Maksudnya Jadi Rusak Sektor ini Yang Belum Dilihat Begitu Menjadi Alternatif Kalau Cuma Ngandelin Pajak Kendaraan Ya gitu Datang Sendiri Naiknya Keukur Turunnya Keukur Zaman Sekarang Lagi Pandemi Pasti Keukur Turunnya Ini ketahuan Kalau Bang Ade Komisi Tiga Ya Makin Menarik Perbincangannya Dan Bang Kita harus Jeda Dulu Kita Jeda Sebentar Tiga 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 Terima kasih 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 Terima kasih